Jelang laga perdana, Sintayong akui Vietnam lebih kuat dari timnas Indonesia UB3, Sintayong sampai ngomong begini. Namun sebelum lanjut, bolehlah kalian untuk like, komen, dan subscribe, agar kalian gak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari kita simak videonya bersama-sama. Pelatih timnas Indonesia Sintayong secara terbuka mengakui Vietnam lebih unggul. Hal itu dikatakan saat sesi press con sebelum laga timnas Indonesia UB3 versus Vietnam DC Games 2021, Kamis 5 Mei 2022. Semenjak dia dipartis sekuat Garuda, Sintayong telah dua kali melawan Vietnam. Semuanya di level term senior, pertama Indonesia kalah 0-4 di kualifikasi Piala Dunia, dan imbang 0-0 di babak grup Piala AFF 2020. Dari luar laga itu, Sintayong menilai kekuatan Vietnam masih lebih baik dibanding Indonesia. Tapi dia menyatakan Indonesia juga mengejar dengan cepat. Banyaknya pemain muda yang berani bermain di luar negeri seperti Egy Mola Fikri, Witan Chulaiwan, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Elkan Bangget, hingga Sajir Ramdhani, mulai meningkatkan kualitas sekuat merah putih. Setelah saya jadi pelatih timnas Indonesia, memang dua kali lawan Vietnam dan secara kemampuan lebih baik Vietnam. Saya akui mereka atas kami, kata Sintayong, tapi dari kami performa semakin naik dan mulai ada pemain abroad yang bagus. Jadi satu atau dua tahun ke depan kami akan lebih baik saat lawan Vietnam, hujarnya. Dua laga kemarin timnas senior dan pernah kalah, tapi ke depan kami akan lebih baik lagi lawan mereka Vietnam. Tegas juru taktik 51 tahun tersebut. Racikan Sintayong akan kembali diuji esok hari, karena timnas Indonesia 23 akan lawan Vietnam di laga perdana grup A SEA Games 2021. Kedua tim adalah finalis SEA Games edisi 2019, di mana Vietnam jadi juara. Laga kontra Vietnam juga cukup menarik perhatian. Lantaran Sintayong kembali aduk taktik dengan rekan senegara, Par Heng Xio, yang jadi pelatih di Golden Star. Pada SEA Games 2021, Indonesia dan Vietnam akan bersaing dengan tim Moles D, Filipina dan Myanmar di grup A. Dua tim teratas akan melaju ke babak semifinal. Timnas Indonesia 23 ditargetkan raih mendali emas. Hal itu merupakan permintaan ketua umum PSSI dan menteri pemuda dan olahraga. Untuk SEA Games 2021, Sintayong membawa 20 pemain. Tiga di antaranya adalah pemain senior yakni Riki Kambuaya, Mark Lok dan Fajruddin Arianto. Ketua Umum PSSI Mohamed Keryawan berharap timnas Indonesia 23 meraih kemenangan pada laga perdana SEA Games 2021. Squad beruda-muda akan melawan tuan rumah Vietnam Jumat 6 Mei 2022. Dua di Stadion V3, Iwan Bule Sapan akrabnya optimistis timnas Indonesia 23 bisa roin penuh karena semua poin dalam kondisi baik. Awal belakang.